Halo, selamat datang di Summit Climb. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengambil screenshot di komputer kita menggunakan LightShot. Caranya cukup mudah, saya akan tunjukkan sebentar lagi. Sebelum saya menunjukkan cara menggunakan LightShot, saya ingin memberitahu bahwa LightShot ini adalah sebuah software atau tool yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar atau screen capture atau meng-capture gambar yang ada di tampilan layar monitor kita. Misalnya gambar ini mau kita capture atau mau kita ambil gambarnya, nah itu bisa menggunakan software LightShot. Ada banyak software yang bisa kita gunakan untuk meng-capture, tetapi di video ini saya ingin menunjukkan cara menggunakan LightShot. Nah, kita kunjungi halaman website ini ya, kalau kalian baca di sini ya, ada beberapa fitur dan keunggulan ya, kalau kita menggunakan LightShot. Bisa share di internet ya, kemudian dia juga cepat, kemudian easy to use, dan bisa mengedit juga ya, powerful editor. Kemudian yang juga fitur unggulan, yaitu mencari ya gambar yang sejenis atau yang serupa di internet tentunya ya. Oke, jadi di sini bisa digunakan untuk Windows, kemudian juga untuk pengguna Mac. Jadi kedua pengguna Windows dan Mac ini bisa menggunakan. Nah, ini bisa kita download di sini ya, di sini. Kalau kalian ingin install di komputer kalian, berarti kita harus mendownloadnya di sini. Download untuk apa? Kalian pilih untuk Windows, klik itu, nanti dia akan membuka tab baru ya, seperti ini, mengarahkan kita untuk mendownload. Kebetulan saya menggunakan Internet Download Manager, jadi dia akan langsung mengarahkan saya untuk mendownload menggunakan Internet Download Manager. Buat kalian yang ingin menginstall program ini, juga bisa ya, bagaimana caranya, nanti kalian lihat di pojok kanan sini. Kalau kalian nggak menggunakan Internet Download Manager, ya pasti langsung terdownload di browser kalian ya, nanti akan muncul. Kalau menggunakan Mozilla Firefox, biasanya di atas sini ya, kalau saya tidak salah. Terus kemudian kalau kita menggunakan Chrome, itu munculnya di bawah ya, kalau nggak salah. Kalau saya salah, mohon maaf. Oke, ini kita download dulu. Nah, di sini saya sudah berhasil mendownloadnya ya, di sini nih, di setup.lifeshot.exe. Ini kita install aja langsung, seperti ini. Klik Yes, kalau dia muncul seperti itu. Kemudian klik OK. Kemudian pilih yang paling atas ya, kita setuju. Oke, dia langsung terinstall ya. Ini di sini sudah ada apa, seperti informasinya ya. Jadi, kalian mungkin hanya melihat sepotong di sini, karena saya menggunakan Camtasia-nya ini dengan ukuran custom ya. Jadi, tidak full satu screen monitor saya. Oke, ini sudah terinstall. Kemudian nanti dia ada di pojok kanan bawah ya, untuk menggunakannya. Nah, untuk menggunakannya, kalian pilih ya, di pojok kanan, itu ada gambar seperti ini ya, logonya dia seperti ini. Ya, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Jadi, begitu kita klik, nanti dia akan memilih gitu ya. Atau kita juga bisa tekan print screen gitu ya. Nah, kebetulan karena saya ini pakai senegid juga, jadi yang muncul adalah senegid. Jadi, tekan print screen, nanti dia akan memilih ya, langsung memilih. Nah, di sini sebagai contoh, misalnya ini ya. Nah, seperti ini caranya kita drag, geser, mau kemana. Nah, ini muncul ya. Nah, ini. Kalian bisa edit-edit di sini, misalnya seperti ini ya. Nah, kayak gini bisa kalian tambahkan, atau ya, apa gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini. Kemudian, ini misalnya gini ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian mau dikasih text, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Misalnya. Nah, caranya seperti itu. Oke, kemudian ini bisa kita upload. Ini ya. Upload ke print screen. Bisa juga dengan tekan ctrl D ya. Nah, jadi caranya seperti itu untuk menggunakan print screen. Nah, kalau kita upload, ini bisa gini. Nah, dia sedang meng-upload ya, di pojok kanan bawah. Nah, dia sudah meng-upload. Kemudian kita sudah dikasih URL-nya ya, di sini ya. Nah, kita enter. Nah, gambarnya sudah ter-upload. Jadi, bisa kita langsung share ya. Nah, jadi, begitu cara menggunakan print screen di komputer kita. Ya, cukup mudah ya. Jadi, kalian bisa tekan print screen. Kalau misalnya itu tidak muncul di komputer kalian, kalian pilih di bagian bawah nanti ada gambar seperti ini ya, bulu. Bulu burung atau bulu ayam ini. Atau bulu angsa, saya tidak tahu. Ya, pokoknya bulu seperti ini. Nah, nanti akan muncul ya di sini seperti hitam gitu. Nanti baru tinggal drag gitu ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena dengan demikian, kalian menghargai video-video yang kami buat. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.